Halo guys, balik lagi Soalnya ini aku pilihnya random Jadi ya kita bakalan mulai aja dari atas Disini ada dari 5 gacha Katanya ruang kecil di dekat pintu masuk dari luar Jadiin ruang tamu dan dicat dengan warna pastel Jadi guys kayaknya masuk dia itu ruangan yang ini Kayaknya ya Dia minta ini jadiin ruangan tamu aja Soalnya kita kalau misalnya kalian ingat disini Kita masih belum punya ruangan tamu sama sekali Jadi kayaknya sih kita bakalan buat disini aja ya Ini mungkin nanti bakalan kita tutup sama tembok aja Soalnya kayaknya kalau gabung sama garasi sih Kayaknya bakalan jadi jelek guys Jadi oke ya kita bakalan cat dulu aja Menggunakan warna pastel tadi katanya Oke kita bakalan segera mulai cat Oke ini udah hampir selesai dicat semuanya Cuman ini aku kayaknya bakalan tutupin aja ya Pakai tembok biar ini Soalnya kalau ada lubang disini jadi jelek ya Kalau gabung sama garasi guys Kalau misalnya ada orang disini nanti malah terganggu Jadi kita bakalan beliin wall Kita taruh disini Kenapa tidak bisa Oh kayaknya yang atas mesti dihancurin dulu deh Oke kita hancurin dulu aja yang atas ini Waaah cejak Cejak Ini loh hancur semua Hancurlah semua kalian Oke udah bisa gak sekarang Oke jadi berantakan sekali ini rumah saya Yeay bisa guys siap Kita pasang berapa nih Empat ya Kita sekarang bisa cat lagi aja Apakah catnya masih ada Uh masih ada untung aja Oke udah kita cat ya Sekarang ruangannya jadi cantik Dan udah gak lubang lagi guys Oke ini jadi kayak gini Dalemnya kita bakalan kasih Mungkin untuk tamu Butuh paling meja Kursi sofa gitu lah ya Ya kita beliin dulu aja Kita cari table Table Kita cari table yang cocok guys Mungkin table Untuk kopi ya Biasanya tamu Kalau dateng tuh sukanya ngopi guys Kita cari warna yang cocok dulu Hmm ada warna pink Tapi jelek ya Kalau warna pink ya Pake warna ini aja kali Eee fence Kayak hitam gitu agaknya Kita beliin aja Kita taruh di sebelah Sebentar Aku pikir dulu nih Taruh di sebelah mana nih Dimana ya Susah juga ya Bingung ya dimana ya Ini ruangannya agak kecil sih Soalnya guys ya Oke sama kita bakalan cari Sofa Kita ini Apakah ada warna Pilihan warna Yap ada pilihan warna Kita beli grey Kita taruh di sebelah sini Gak cukup ya Gak cukup Oke kita berarti Mesti pindah dulu Sebentar kita pindah dulu guys Gak cukup woy Gede banget sofanya Oke sebentar gimana ya Hmm Oke mungkin disini Coba ya guys ya Kalau misalnya kalian ada saran-saran lagi Untuk di ruangan ini Coba aja kalian komentar di bawah Ini gak cukup bapak Ada orang mau jalan Gak cukup woy Mesti lompat Mesti lompat dulu Kalau mau jalan ya Ini ada orang minum disini Kaget nanti Oke kita menurutin sedikit Kayaknya bisa nih Oke gak bisa ya Gak cukup ya Jadi yaudahlah ya Sementara kayak gini dulu aja Mungkin kita bakalan coba Beliin lampu aja sedikit Biar agak lebih cantik Kita beli night mini lamp Kita coba cari Warna yang bagus Hmm Kita beli Yang steel aja Kita taruh di sebelah sini Wah anjir Kecil banget woy Saya maunya yang besar Bapak Cari yang besar Cari yang besar Oke beliin ini aja lah ya Ini buat di atas Ini kayaknya nih Yap Ya sementara Satu dulu aja ya Nanti kita beliin lagi Oke kalau gitu ruangan tamunya Udah selesai Next disini ada dari Bukan siapa-siapa Kamar kasih lemari Dan kasih pintu Di setiap ruangan Mungkin kita bakalan Kasih pintu dulu aja ya Biar sejalan Jadi ini kan untuk pintu depan Jadi kita mesti cariin Front door Door Kita coba cari pintu Yang untuk di depan Ini kah front door Kita beli warna hitam Menjaga sih Kita taruh di sebelah sini Jadi kalau sekarang ada tamu Bisa dengan sopan Masuk kesini Dan ini masangnya kebalik Woy Oke Masangnya kebalik Sabar-sabar Ini seharusnya yang alat Untuk ketok-ketoknya Di Bagian sini Nah Gini loh Oke pasang dulu woy Pasang woy Nah oke Sekarang jadi kalau misalnya ada tamu Guys bisa dengan sopan Tok-tok-tok Bisa masuk Oke untuk yang pintu dalam Mungkin kita bakalan cariin Warnanya yang seragam Kita cari Warnanya Mungkin warna terang Mahogani Ini kayu ayahnya Kita beli Beli ini aja Mungkin untuk ruang tamu Gak usah dikasih pintu ya Mungkin untuk ruangan Toilet ini perlu Toiletnya kita perlu ya Kasih Untuk ruangan sauna Udah ada Mungkin yang di atas Kita juga bakalan kasih ya Warnanya sama ini Semua aja Ini toilet jelek banget ya Mas Yan ya Nantilah ya Kita renovasi Mungkin di episode selanjutnya Masih jelek banget tuh Toiletnya woy Ini yang di atas Udah kita kasih pintu semua Sekarang udah jadi Semakin beautiful rumahnya ya Lalu dia tadi next Minta dikasih Lemari di kamar Oh ini kamar mandi woy Bentar ya Saya tidak hafal Dengan rumah sendiri guys Oke dia minta dikasih Lemari Mungkin lemari Bakalan ditaruh Di daerah sini-sini aja Kita cariin dulu Lemari Wardrop Kita beli yang Agak kecil aja Vira ini Keliatannya bagus ya Oke ini Keliatannya sih Keren Kita taruhnya Dimana tapi guys Hmm Kita cariin tempat Oke mungkin Bakalan kita taruh Disini aja Sedikit Nutupin jendela ya Hmm Ya gapapa lah ya Soalnya disini Aku mau kasih Meja kecil sih guys Coba kita cariin Meja kecil disini Kita cari Meja kecil Untuk taruh Kayak lampu Gitu Kita taruh Wah set Ini besar Bapak Cari yang kecil Woy Cari yang kecil Woy Ini apa nih Uh besar-besar sih ya Bentar guys Kita cari yang kecil Dulu guys Nah ini aja ya Kita pakai ini aja guys Kita taruh Di sebelah sini Sama kita bakalan Taruh lampu lah ya Biar ini ruangan Agak beautiful Sedikit Soalnya ini ruangan Jelek sekali Masih Interiornya masih sedikit Jadi kita bakalan Beliin dulu Kita kasih lampu Mungkin dia perlu lampu Di langit-langit juga Di langit-langit Cocok pakai Lampu ini aja Sealing lamp tube Kita taruh Di sini Di tengah-tengah Oke Kita nyalain dulu Wah set Langsung terang Woy Oke ini jadi Kamarnya Udah kita kasih Beberapa Interiornya Kalau misalnya kalian Ada saran-saran lagi Kalau misalnya menurut kalian Masih kurang Kalian juga bisa Komentar aja di bawah Next Disini ada dari Bro saya tau lah Kasih Kamar tidur Dikasih meja Belajar dan lampu Oh ya Udah ya Udah ya Cuman mungkin untuk Kamar yang lainnya ya Mungkin kamar utamanya Ini masih belum ada Ini kamar utamanya Masih kosongan sih guys ya Jadi kita bakalan Beliin kasur aja dulu Sekalian Bed yang bagus Yang kayak sultan Double bed elegance Kita beli ini aja Kita taruh di sebelah Kita taruh di sebelah Sini aja guys Oke Mantep banget ya Sama kita bakalan Kadi Mintanya Minta table 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 Tadi beli table Yang mana yang bagus Nah ini dia Kita beli ini Kita taruh di sebelah sini Sama bakalan Kita kasih lampu lagi Kita kasih lampu Yang agak Bagus Taruh di sebelah sini Sama mungkin Lampu untuk di atap Butuh Yang seperti Ini aja Kita beliin yang ini Lagi aja ya Kita taruh di sebelah sini Ini masih banyak banget ya Yang kosong Jadi Aku juga belum tau Dikasih apa lagi Mungkin dikasih lemari Mungkin dikasih lemari juga Kita bakalan beli lemari juga ya Wardrop Cari yang keren cuy Hmm Ini sih bagus ya Tapi ada warna apa Nah ini dia Kayaknya ini aja Kita beli ini aja Lemari kita taruh di sebelah Ujung sini Oke Keren woy Keren woy Siap siap Oke jadi ini Ruangan ini udah lumayan Keisi sedikit ya Tapi masih banyak banget Ruangan Space yang kosong Jadi aku masih belum tau Dikasih apa Cuman untuk sekarang Kita bakalan lanjutin lagi aja Disini ada dari Ryan Gaming Ruang kosong Dijadian perpustakaan Jadi disini Ruangan kosong sih Sebenernya udah pada Penuh semua Jadi aku kurang tau ya Perpustakaan Ditaruh dimana guys Mungkin kita bakalan Nambahin Lemari kayak gini Kita bakalan Nambah lemari kayak gini Mungkin untuk ruangan Perpustakaan Kita gabung aja sih Di kamar utama Mumpung ini ruangan utamanya Masih Bener bener kosong ya Jadi mungkin aku bakalan Taruh beberapa lemari Kecil-kecil disini Untuk taruh buku ya Kita bakalan cari Tempat Book Oke Sekarang udah ada Dua lemari buku Di depan sini Mungkin biar lebih Komplit lagi Bisa kita kasih Buku juga Di dalamnya ya Kita kasih Aku yasin dulu lah ya Guys ya Biar terlihat lebih cantik Oke Ini sih udah aku kasih speaker Sama aku kasih beberapa buku Biar keliatannya Nggak lubang-lubang Jadi kayaknya Untuk requestan tersebut Udah selesai Lalu next disini Ada dari Ibnu Yandi Tempat saunanya dikasih wall Dan lantai Kayu aja Jadi ruangan sauna kita Buat kalian yang nggak nonton Episode sebelumnya Disana kita tuh baru aja Membuat ruangan sauna baru Keren banget ruangannya Ini guys ya Ini sebenernya sih udah kayu Coba kita cari lagi yang lain Disini apakah ada Kayu yang lebih bagus Ini kak Kita mungkin bakalan pakai warna terang aja Ini kayaknya tonalnya terlalu gelap ya Jadi aku bakalan ganti warna terang Kita coba aja Lihat ya Ini tuh seperti apa Wah ini sama aja bapak Ini sama Ini sama Warnanya ternyata sama Yaudah lah ya Kalau gitu mungkin nggak usah diganti sih Soalnya ini udah Udah kayu semua Jadi yaudah lah ya Mungkin lantainya Kita coba cariin lantai yang Kayu yang lebih terang Oke guys Ini aku mau ngasih lantai Cuman aku nggak bisa ya Woy game-nya kenapa wey Saya mau ganti lantai Nggak bisa guys ya Nggak tau juga nih kenapa wey Ah yaudah lah ya Kita skip aja dulu deh Ini saya kepanasan nih Di ruang sauna Keluar aja Keluar aja dulu Oke kalau gitu Kita bakalan langsung aja Next ada dari Brodrag on Air Channel Katanya dapurnya ditambahin bar Aku sih kurang tau ya Maksudnya ditambahin bar itu gimana Tapi mungkin-maksudnya itu Tambahin meja kayak gini Ini disini juga Masih sedikit ya Aksesorisnya Jadi mungkin aku bakalan juga Tambahin aja dulu guys Dulu beberapa Kita mungkin bakalan tambahin Kabinet ini yang bisa digantung-gantung Kita taruh di sebelah sini aja Sama mungkin di sisi kulkas satunya Kita bakalan taruh juga Disini Jelek ya Yaudah gini aja Di sebelah sini aja semuanya Oke Sama mungkin kita bakalan Coba kasih beberapa ya Kita bakalan lihat dulu Disana isinya ada apa aja Oke ya Yang pasti kita butuh Yang namanya itu tempat sampah Apalagi di dapur ya Jadi tempat sampah Kita taruh disini Di dalam sini aja Kita butuh tipot Tipot ini untuk Masak air ya Kita taruh disini Lalu disini ada apa lagi nih Kita coba lihat dulu Ada Ada apa Disini Ada apa Knife stand Kita juga butuh knife stand Bisa gak sih masuk disini woy Ini saya beli ini ngapain Coba kalau gak bisa dimasukin Apa-apa ya Yaudah kita taruh dua hal ini Terlebih dahulu aja Disini kalau gitu guys ya Jadi kita disini Sekarang udah punya tipot Knife stand Sama sekarang Aku udah nambahin Nemari gantung disini Dapur kita seharusnya Sekarang udah kelihatan Lebih cantik guys Oke langsung aja Next Ini request yang terakhir Ada dari Emerald FX Dikasih radiator Di setiap ruangan Jadi Dia minta Untuk aku Mengasih radiator Di setiap ruangan Jadi kita coba cari dulu ya Alat-alat disini Yang bisa dikasih radiator Kalau misalnya BTW ini Sepertinya sih Waktu itu ada updatean Di updateannya tuh Kayaknya kita tuh Bisa masang AC sekarang Kita bisa masang Ininya ya Apa ya Dasarnya Kan biasanya Kalau misalnya kita mau masang Itu sudah harus ada dasarnya Cuman kayaknya kita sekarang Udah bisa membuat Panel-panelnya itu ya Cuman aku gak tau dimana Jadi buat kalian yang tau guys Coba kalian kasih aja Komentar kalian di bawah Seharusnya sih Installation ini sih Cuman aku kurang tau juga ya Kayak gimana ya Cuman yaudahlah ya Itu mungkin untuk kapan-kapan aja Jadi sekarang kita bakalan Coba pasangin beberapa Radiator disini Mana ya Tapi ini ruangannya Kenapa gak ada yang butuh radiator nih Oke ini dia ya Radiator Dia kayaknya butuh radiator Yang kecil disini Kita taruh dulu Kenapa gak cukup bapak Mungkin yang besar kah Oke ini ada lemari Kayaknya ngalangin Jadi kita pindah dulu deh Lemarinya Minggir woy Kamu minggir lemari Oke ini dia udah bisa Kita pasang dulu guys Udah lama sekali kita gak masang radiator ya Wow ini cepet banget tuh yang masangnya woy Oke kita pasang dulu Sekalian kita bakalan cari lagi beberapa ruangan Yang bisa dipasangin radiator Ini untuk musim dingin ya Cuman kalo misalnya musim panas sih bakalan panas Jadi mungkin kita bakalan pasang AC nanti kapan-kapan Oke disini juga ada radiator Disini bisa masang dua Kita pasang aja dulu ya Oke yang pertama udah selesai Kita pasang yang teragir Sini sini Cepet 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 Kita pasang Oke udah selesai semuanya guys Kita sekarang udah Punya radiator di setiap ruangan Ya gak siap ruangan sih Cuman kamar tidur lah ya Yang penting ya Di kamar gaming ini sih seharusnya perlu Cuman itu ya Aku gak tau gimana caranya untuk membuat Coba ya kita pasang AC Bisa gak sih Gak bisa guys ya Aku gak tau gimana caranya guys Aku mesti cari caranya dulu sih nanti Jadi mungkin Untuk ringkasan kalian sih Yang aku catetin Udah itu doang guys Ini Kalo misalnya kalian lihat tadi aku bilang Kalo misalnya kalian ada saran-saran lagi Kalian komentar aja di bawah guys Oke guys Mungkin untuk episode House Clipper hari ini Bakalan aku tinggal sampai sini Terima kasih dulu aja guys Thank you guys for watching Jangan lupa di subscribe Kalo kalian subscribe Jangan lupa mencet tombol notifikasi bell Jadi kalo aku masih baru Atau aku live streaming Kalian bakalan dapet notifikasi langsung dari youtube Oke guys Thank you guys for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax